Bupati Banyumas Ahmad Hussein untuk menyelesaikan penyertifikatan tanah aset Pemkep paling lambat tahun 2023. Hal tersebut disampaikan saat penyerahan 654 sertifikat tanah pemerintah daerah Kabupaten Banyumas oleh Badan Pertanahan Nasional di Pendoposi Panji, Banyumas, Senin 3 Januari 2022. Sertifikat merupakan usulan dari bidang aset badan keuangan daerah yang mengajukan 670 pengajuan, namun tersisa 16 bidang yang masih dalam proses. Hussein berterima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN Banyumas yang dapat mengerjakan 500 lebih sertifikat tanah aset Pemkep Banyumas tahun 2021. Ia meminta BPN terus membantu aset-aset Pemkep yang tersisa sekitar 1000 lebih bidang untuk ditargetkan rampung. Penyertifikatan tanah ini dilakukan agar aset milik negara tidak hilang dan menghindari adanya sengketa tanah. Sementara Kepala Bidang Aset Deddy Kuswanto menjelaskan, pada tahun 2021 pihaknya telah mengajukan ke BPN sebanyak 670 bidang dan dapat diselesaikan 654 sertifikat, sedangkan sisanya masih dalam proses. Kemudian untuk tahun 2022 pihaknya akan menyelesaikan sekitar 1.100 bidang kembali. Mensertifikat tanah menjadi komitmen BPN, baik itu aset negara maupun tanah masyarakat. Pihaknya meminta Pemkep untuk segera mendaftar ke BPN bulan Januari, sehingga bulan Agustus dapat selesai. Dengan tersertifikatnya aset pemerintah, maka aset negara tidak bisa hilang. Kedepan tidak akan ada lagi permasalahan dalam hal aset, terutama tanah.